Intro Tanaman jeruk di sebagian persawahan kejomotan Semboro dan Umbul Sari ini banyak yang mati Sebagian lainnya masih bisa bertahan hidup namun tidak dapat tumbuh secara normal Hal ini dikarenakan beberapa faktor seperti kekurangan air, pupuk maupun serangan hama Kondisi tersebut sangat mempengaruhi terhadap kualitas produksi jeruk dari Semboro maupun Umbul Sari Padahal sejak tahun 90-an kejomotan Semboro dan Umbul Sari terkenal sebagai daerah penghasil jeruk terbaik di Kabupaten Jumbar Bahkan jeruk Semboro juga masyur di kalangan masyarakat Yogyakarta maupun Trenggalek Namun kondisi sekarang justru berubah, minat dari luar kota semakin menurun Petani mengaku rasa jeruk yang dihasilkan saat ini tidak seenak jeruk beberapa tahun lalu Harga jeruk di kejomotan Semboro dan Umbul Sari dulu bisa tembus harga 10.000 rupiah per kilogram Namun sekarang hanya berkisar 5.000 rupiah per kilogram Penyebabnya pertama kekurangan air Yang kedua pupuknya agak sulit Yang ketiga Kayaknya terserang hama kayaknya Terus untuk menanggulangi hal seperti ini bagaimana biasanya mas? Untuk menanggulangi Yang pertama itu Ya kalau bisa Airnya dipermudah Harapannya Harga pupuk diturunkan Barangnya dimudahkan Dan Dari Semboro, Sukita Jumbar, Satu TV melaporkan Dari Semboro, Sukita Jumbar, Satu TV melaporkan